Seorang pria di Madura, Jawa Timur tega membunuh setelah menuduh korpannya sebagai pelaku santet terhadap keluarkannya. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil dibekuk polisi, sementara satu rekannya dalam proses pengejaran. Satreskrim Pore Sampang meringkus Arifin, pelaku pembunuhan terhadap Mat Torai di desa Tamberulau, kecamatan Sokobana, Sampang. Kepada polisi, pria 27 tahun itu mengaku tega membunuh karena didasari dendam kepada korban. Arifin menuduh Mat Torai sebagai pelaku santet terhadap keluarganya yang membuat ibunya sakit dan neneknya meninggal dunia. Tuduhan isu santet yang diarahkan kepada pria 50 tahun itu berdasarkan petunjuk mimpi dari sang nenek. Pembunuhan dilakukan pelaku menggunakan raket listrik nyamuk yang membuat tangan korban terluka. Pelaku juga melempar batu ke bagian dada korban untuk memastikan yang bersangkutan tewas. Oleh dugaan daripada pelaku, bahwasannya ada neneknya yang meninggal, orang tuanya dalam kondisi sakit. Itu diakibatkan oleh perbuatan korban. Sementara polisi mengejar satu pelaku lainnya yang diduga turut membantu Arifin saat membunuh korban. Dari Sampang, Madura, Tikno Ari, Ainews melaporkan.